Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan hari ini kita mau buat konten cara memperbaiki aki yang rusak Oke supaya bisa dipergunakan lagi Oke seperti apa videonya tonton terus sampai habis jangan lupa like and subscribe Oke pertama-tama sebelum kita bongkar kita cek dulu tegangan yang keluar dari aki kering ini Oke sebelum kita bongkar kita ukur dulu nih akhirnya yang keluar berapa volt 3 volt tadi terus kita bongkar Oke kita buka satu persatu karet penutup lubang untuk air akinya jadi kawan-kawan walaupun air air aki walaupun aki ini aki kering tapi di dalamnya sebenarnya ada sedikit sekali air akinya ya gitu Oke terlihat ya lubangnya sudah terlihat ya ini air aki yang akan kita pergunakan untuk mengisi nah yang biru ini adalah air aki untuk isi ulangnya jadi karena akhirnya kering sangat kering sekali kita menggunakan jenis air aki yang merah itu ini untuk isi ulang pertama kali ya Oke kita tukar dulu selangnya supaya masuk nah ini kita isi perlahan-lahan sampai semuanya terisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pengisian sudah selesai kita kembalikan lagi tutupnya agar tidak tumpah ya nah setelah pengisian air aki selesai langkah selanjutnya kita mengecas aki yang akan kita gunakan disarankan untuk trafo yang dipakai 10 ampere agar pengisiannya maksimal dan voltasenya 12-15 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke kita cek bahwa tegangan yang dari alat pengecasan atau adapter sudah masuk kira-kira kita tunggu sampai dua jam Oke setelah dua jam melakukan pengecasan saatnya kita cabut kabelnya dan kita akan coba cek tegangannya ya setelah pengecasan selesai selanjutnya kita tutup kembali lubang tempat pengisian air air aki dengan karet yang sudah kita persiapkan Oke aki siap digunakan selamat mencoba hai hai sub indo by broth3rmax